Hai assalamualaikum selamat wayah view ya untuk para pelanggan setia Sunandar Ceprut dimanapun berada ya di channelnya YouTube di channel Youtubenya SC Tasikmalaya ya kali ini saya mau update barangnya yang baru masuk yang baru beres chamber FX crown deh sistem roder ya grafiernya FX crown enggak mroder tapi sama aja sih merek itu nggak ngaruh ya ini CNC ya Hai tersedia untuk dua ukurannya od28 dan 32 od38 nya belum beres jadi yang ada itu cuman dua ukuran od28 dan 32 ukuran cemernya sama aja od28 dan 32 cuman yang membedakannya itu di cincinnya ini cincinnya yang membedakannya ini od32 kalau ini od28 ya ini bisa untuk upgrade unit pipa motor yang masih cemernya grenel seperti ini nah bisa di upgrade jadi kayak gini ya bagajit untuk spesifikasinya ini produk CNC laras untuk laras yang masuk ke chamber ini od11 kira-kira jaraknya ini 5 cm-an lah ya posisi di bawah belum ada lubang jadi nanti tinggal menyesuaikan ya belum ada lubang transfer sengaja enggak dikasih soalnya nanti ngukurnya itu patokannya dari belakang sini nih dari baut si deliver kalau saya kasih nanti ini disini nanti gak bakalan sesuai lubang transfernya yang ditabung nah kalau sudah ada lubangnya agak bakalan sesuai jadi sengaja belum saya kasih lubang biar nanti menyesuaikan bawaannya jaraknya gitu ini sudah ukuran umum ya standarnya pokoknya ukuran produk Bandung ya kayak gini ukuran gak bakalan melenceng gitu kan jarak-jaraknya itu gak bakalan melenceng jadi masukinnya ngukurnya itu dari belakang dulu lanjut ke depan Oke saya pause saja dulu saya siapkan tabungnya biar bisa lebih detail ya penjelasannya saya pause dulu Oke sudah ada tabung setnya OD32 stand list ini sudah siap pakai juga ah stand list sisa satu lagi ya tabung stand list sisa satu lagi Oke caranya begini ya bosku nah patokannya bautnya itu kan anggap saja bawaannya itu sudah ada lubang baut yang di belakang ngetekan Oke anggap saja ini baut bawaannya titik kayak gini kan ya Nah anggap saja itu sudah sudah bolong yang bawaannya kan kalau nah ibaratnya kayak gini cember kayak gini itu mau di upgrade jadi magazine jadi kayak jadi ngukurnya dari sini dulu nih dari belakang nah ini kan ada baut kita masukin nanti kan ngukurnya dari belakang kayak gini saya siapkan dulu sigmatnya ya bentar sigmat saya nya saya cari dulu nah kayak gini nih kalau mau cari titik untuk lubang transfer angin kita carinya gini dulu nah bosku ini dari tengah-tengah lubang transfer ke belakangnya juga dari tengah-tengah lubang baut kalau sudah punya ukuran kayak gini kita aplikasikan ke cembernya kayak gini nih Nah kita tengah-tengah kalau sudah tengah-tengah disininya Ayo kita giniin kasih tanda nantinya disini tak berarti disini untuk dudukannya lubang transfer kalau sudah punya titik ya kayak gini dan bautnya juga yang ini nih sama aja kita ngukurnya dari belakang laut ya Nah dari sini nih ke sini dari tengah-tengah bisa juga dari tengah-tengah lubang transfer kayak gini oke kalau sudah punya titik ukuran kayak gini kita aplikasikan disini atau dari sini juga bisa dari belakang baut nah dari sini nih dari sini berapa segini Oke kalau sudah punya ukurannya kita kasih titik kalau sudah punya titik tinggal bor saja ya bornya itu untuk tengah baut sini pakai bor M4 ya lanjut untuk dudukan baut L nya itu yang persengnya biasanya itu paket 7,5 bor 7,5 buat persengnya supaya dudukan di baut sininya itu rata nah disininya itu rata nggak timbul Oke untuk harganya belum totalan sih baru datang belum totalan sama yang kerja jadi untuk harganya nanti cek sajalah ya di kolom komentar dan belum saya upload juga di Lajada silahkan lah kalau yang mau pesen itu langsung rapat ke Lajada saja bisa Tokopedia bisa salah jadah ya saya nanti kalau sudah beres semuanya totalan barang yang baru datang saya sertakan edit tulang atau saya sertakan link pemesanannya di kolom komentar ya dan beserta harganya Oke ini od28 dan 32 silahkan yang minat kalau mau nambah larasnya bisa juga mau nambah serombongnya bisa juga untuk ukuran cincinnya ini untuk ukuran serombong od19 ada dua ukuran ya maksudnya itu cincinnya ada untuk mano depan dan untuk baut biasa ya Nah kalau tabung ini kan untuk mano depan jadi cincinnya kayak kayak gini besar nah kayak gini kalau yang ini kan buat yang disini nya drat nah ini cincinnya jadi stoknya terbatas ya jadi yang yang 10 od28 cincinnya mano depan 5 dan yang di depannya kupler 5 begitu juga yang yang od32 sama aja ya yang membedakannya ini cincinnya saya ulangi lagi yang membedakannya itu 55 itu cincinnya yang satu untuk tabung mano depan yang lima maksudnya yang lima lagi untuk yang depannya kupler itu nah pakai yang ini jadi od28 lima mano depan cincinnya lima yang drat perda drat kupler begitu juga od32 dipahami ya eh belepotan jelasinnya maaf Oke mungkin sekitar aja dulu yang mau inden senapan bigim silahkan ini dari tabung sok motor ya aman 4000 PSI nah ini sudah as dratnya baja dratnya produk CNC hasilnya di depan dan saya tambahkannya pensok ya pakai bau tanam M5 jadi lebih aman lebih safety pressure 4000 PSI aman lah ya ini pesanan orang pesannya double laras 177 dan 22 Oke cerot silahkan di order selamat menikmati enak